Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog saya Tumen-tumen aku video ya Ini aku mau review motor Yamaha X-Mac Nah ini baru beli kemarin Habis jual motor Kesayangan ya, yang N-Mac yang sering saya pake COD-an Nah kemarin kan pake ke Bromo Sebelum kita review Motornya ya, kita Kasih tau alasannya kenapa kok ganti X-Mac, nah kemarin tuh Aku sunmori ke Bromo sama istri Bawa N-Mac sama Royal Enville 500cc Nah ternyata kok tariannya itu Kalau ketanjaan N-Mac masih ngeden ya Nah kemarin Banyak temen-temen yang bawa X-Mac itu kok enak gitu loh ya Nah ini judulnya Bakul motor, penjual motor Malah beli motor baru Ini, tak review kan langsung ke kalian ya Ini motornya Nah ini masih pagi-pagi sekali ya Tapi biasanya kurang pagi inilah bangun Ini kesiangan ini Nah ini Anak-anak baru dateng Beberapa Masih mindah mobil Nah ini Bakul motor Beli motor baru Nah gimana itu konsepnya? Iya re Karena ini tak pake sendiri re Tak pake sendiri Kemarin bawa N-Mac ke Bromo Ngeden dan ngoyo ya Ki Awakmu background ini Mulai tukar awal KB Sinkrom puluh Nah ini Menggara Facebook ya Menggara Facebook Anak-anak Dan TikTok Nah kita di TikTok itu Ada berapa akun ya Tiga Ada tiga akun Terun di Facebook Ada tiga kayaknya Nah ini X-Mac ini Tahun 2024 ya Aku lupa 2024 X-Mac ini Ini yang ABS Tukungnya ABS ya kayaknya Nah kita reviewnya Ini sepengetahuan saya Jaya re ya Kita review sepengetahuan saya Kemarin tuh bawa N-Mac ke Bromo Ngoyo Dan ngeden gitu ya Terus saya putuskan Tak jual aja Mumpung harganya N-Mac masih stabil ya Masih bagus harganya N-Mac Dan kemarin rugi ya sekitar 4 jutaan lah Tahun 2022 Rugi 4 juta Saya rasa worth it ya Sudah sering saya pake COD Sering saya pake kemana-mana Jadi saya tinggal nambahin di 30 lebih Nah untuk X-Mac new ini Harganya di 67 juta ya Nek lumacang ya 67 juta 250 cc Pas ini teranggap Joss Nah ini di video rek Nah kalau seperti ini ya Kayak-kayak putih-putih gitu ya Padahal ini warnanya abu-abu loh rek Ini kayak putih-putih gimana gitu ya Putih dop gitu ya Warnanya padahal abu-abu Nah kita Ini gak pake kontak rek Ini sudah kiles rek Nah ini kiles ya rek Ini sudah kiles Terus Speedometer Ini LED ya Speedometer LED Kayak gini speedometernya Nah ini bisa dibuat Lihat map Tapi aku sih belum tahu caranya itu Gimana Terus yang ini Kilometer sama Benzin Ntar kelendek dulu lah Wih masih ada kelendek-kelendeknya dikit tadi Serat Wuh masih belum dikelotok ini Wih ini kayaknya belum dikelotok juga ini kayaknya Wih ya belum rek Gampang lah nanti dikelotok Dan Sepatah ini Serat Dan kenapa saya jarang bikin video youtube Karena saya juga Sibuk nyari motor lah ini Tak lihatin ya motornya Ini tinggal dikit Stopnya Di dalam juga masih ada Kita dari bagian belakang Nah ini nanti rencananya Motor ini tak buat CUD-an Tak buat sulmori sama istri Tak buat motoran lah Yang nyantai Soalnya kemarin kan pake N-Mac itu sering ketinggalan Sama temen-temen Jadi Sekarang bawa inilah Ini untuk lampu belakang Saya rasa gak jauh beda ya Sama yang kemarin ya Hampir-hampir sama Cuma lebih slim kayaknya ya Terus Disini lampu stopnya di atas Lestingnya di bawah Nah ini listingnya di sini Terus untuk belakang Sama kayak N-Mac Ada Mata kucing Sini ya Terus untuk soknya masih nyantuk Soknya gak ada Tabung-tabungnya sama sekali Apa ini nanti harus diganti ya Kalau ada saran-saran Temen-temen Diganti merk apa Diganti model apa Nanti Nyenengan komen ya Nyenengan komen ya Nyenengan komen nanti Untuk Velg ini Ringnya Berapa ini ya Ring Ring 14 Ukuran 140 Per 70 Bannya besar Gambut ya Untuk mesin gak ngerti ya Kayaknya sih Ini mesin sama ya Sama yang dipakai N-Mac UL ya Terus untuk Bodi belakang Ada strippingnya Dikit Disini sekarang Dan Berubah ya Yang belakang ya Untuk sasis Saya rasa sama sih ini Bodi aja berubah Dari yang UL Untuk kenal pot Brafe sama Atas apa pak Hah CBR Oh CBR Oh nyenengan pindah Terus ini Untuk di bagian depan Visornya Masih belum Yang naik turun ya Tapi saya rasa Untuk visor ini Nanti S-Mac ini Le Tolong le Bapaknya le Parkirnya le Aku yang nge video Lari-lari Aku nge video Untuk visornya Belum bisa naik turun ya Ini Pengaturannya Kayak manual Lepas kena diatur Kayaknya nanti aku copot aja lah ini Aku copot Nanti aku ganti yang kecil Segini Soalnya ini Kalau kena Angin dari arah sini Agak belebet-belebet Agak belebek-belebek Ke pengendara ya Jadi kita ganti aja ini Kita ganti yang sim Lebih kecil Untuk bagian depan Ini bagian depan Ini tajem banget ya Runcing-runcing gitu ya Bodi-bodinya ya Dari selebornya juga Runcing-runcing Bodinya tajem-tajem banget Ini kayak huruf X ya Tapi gak nyambung Kayak huruf X Disini lasting Ini lasting Ini lampunya Lampu jawa Lampu dekat Koreng gini ya rek Terus ini Bukan Yang Dof kasar Ini Dof halus Terus yang ini Dof kasar Oh beda ini Ada dua gradasi Untuk Radiator Ini lebih besar ya Karena ya Mesini S-Mac itu Gawede rek Terus disini ada Klakson Dan beberapa Wah akinya Kayaknya di sini katanya Tadi katanya di sini Akinya Ini datangnya kemarin sore Belum sempet Test rate Nanti kita test rate Kemana gitu Ke Daerah pegunungan Kita coba Soalnya saya itu seneng Ke daerah pegunungan Untuk emblemnya disini Yamaha Blue core Ini lasting juga Kayaknya Silah coba Ini lasting apa bukan Ini bukan lasting rek Maaf Ini bukan lasting Ini lampu DRL Lestingnya ada disini Terus Lajinya sama ya Kayak NWCM Biasanya Terus Untuk joknya Kita buka Lain jangan tolong Ini bukan oleh Untuk kulit joknya Ini Ini Seperti kulit jok Biasanya ya Terus yang ini Kayak Jok-jok Buat balap-balap Itu loh Yang keset itu Dan ciri khas X-Max Ya disini ada Plastiknya Ini membuat kesan Lebih elegan Keren Untuk bagasinya Ini lebih luas ya Dan ini Kalau malam hari Tenang rek Ini ada lampunya Lampu LED Ini Barak Jadi Pastinya Kalau cari barang Pas malam Ini Membantu lah Ini Ada tulisannya disini ya Buat helm loro Bahasa Inggris pokoknya Tapi pas ini Loro ya Cici loro Buat helm 2 Masuk ini kayaknya ya Terus Apalagi Mungkin yang diganti Nanti apa Sok ya Sok kayak gitu-gitu ya Terus tanda tengah Ini Terat pinggir ya Kayak gitu lah Terus Tombolnya Ini ada Tombol listing Home Dim Traxon Terus ini Buat pengaturan menu Naik turun Ini engine off Double starter Hazard Wah ini fungsinya Hazard itu Motor 250 cc itu Buat apa Buat Kearoganan Bukan Bukan lah ya Untuk sepion Mungkin nanti Data copot ya Tetep pake sepion yang ini Tetep pake sepion ini Karena Saya gak suka Kalau sepion Apa gak Kelihatan dari belakang itu Gak suka Wah Cawakep memang ya Gak rugi sih Aku kayaknya beli ini Soalnya Aku kenapa beli baru juga Karena secondnya itu jarang ada Secondnya jarang ada Dan istri Requestnya warna Abu-abu ini Gitu loh Secondnya jarang ada Ada pun Selisihnya itu Dikit Sama baru Jadi Ya kan mending beli baru Kan gitu ya Untuk Velg depan ini Sama kayaknya Sama yang belakang ya Ringnya 14an Mantep memang Ini ada Warna Ini udah warna Abu-abu Tapi kayak putih Kalau di kamera Tapi sebenernya Abu-abu Nah ini Warnanya cakep Coklat gitu ya Coklat gak Abu-abuan Mungkin nanti yang Tak ganti Wingsil Apa Visor itu ya Sama Sok Tapi coba nanti Kasih saran Re Ini Diganti yang Seperti apa Terus untuk Bodi Mungkin nanti Aku skorlet lah ya Gampang lah Nanti kalau itu Kita skorlet Atau gimana Ini tinggi Aku tinggi Aku tinggi Beraya Eh tinggi Berus Aku 100 Coba Kamerano aku Lio Pasti Gaduk lah Aku tingginya 169 169 169 169 169 169 Napa Seperti apa Ke X-Max Kalau di Cepetin dikit Ya gak enaknya sih Masuk-masuk air Gak enak dong bang Kalau yang di belakang Sep Jinjit ya Jinjit Kalau kaki satu Ya Napaknya sempurna Kalau kaki satu Kalau kaki dua Agak jinjit Kelihatan rendah Memang Re Tapi Ini jognya ini Lebar Jognya lebar Jadi Kita lebih Ngangkangnya Lebih luas Tapi kalau Agak kedepan dikit Ini lumayan Permainan Apa kita Tipisin lagi Jadanya Jangan Bang Untuk Soknya Enak lah Jangan Jangan Kita cek Seperti apa Suara mesinnya Ini Isi apa Pertanian apa Apa Anu aja Turbo Ini Ini Biasanya Udah Tiket Tiket Tes Tidak Terima kasih Loh Jangan Bang Kayaknya Kurang Mesin Untuk Dihalus Tidak Bosok Lalu Biasanya Lalu terbaru Ngantuk Kenang potnya Mau Dikanti Juga Kenang potnya Tidak Tau Lah Nanti Coba Comment Comment Timotif Tidak S-Mex S-Mex Alhamdulillah Ini Pencapaian Di tahun 2024 Dari Kemarin Nonton Bahwa N-Mex Saya rasa N-Mex Udah Kecil Keren Udah Gede Ternyata Masih Gede Lagi Tapi Namanya Manusia Pasti Tidak Ada Puasnya Nanti Kalau Ketemu T-Mex Pasti Ini Kurang Besar Tapi Namanya Manusia Manusia Dan Kenapa Saya Beli Ini Ya Pasal Nya Kasih Reward Ke Diriku Sendiri Ya Aku Kerja Sudah Seperti Ini Konsisten Bertahun Tahun Ngonten Terus Banyak Yang Hal Yang Pahit Pedih Yang Aku Jalani Jadi Pacarlah Ya Kalau Aku Apresiasi Diriku Sendiri Lagian Juga Ini Fungsinya Buat Nanti Jodian Buat Bikin Konten Buat Kemana Kalau Lumajang Ini Bener Aku Ada Mobil Cere Cuma Kalau Daerah Lumajang Ini Ada Beberapa Tempat Yang Kita Memang Kalau Mantung Itu Gak Bawa Mobil Harus Bawa Motor Dan Motor Ini Buat Gunung Gunung Saya Rasa Lebih Enak Karena N Mek Itu Sudah Enak Tapi Kalau Ketanjaan Kemarin Ke Bromo Itu Keden Dan Temanku Bawa Motor X Enak Kita Putuskan X Mek Nambah Sekitar 40 Lebih Dapat X Mek Untuk Motor Yang Kemarin Kita Jual Ke Teman Teman Berdagang Juga Alhamdulillah Langsung Cepet Laku Karena Enak Yang Model Kayak Punyaku Itu Sudah Jarang Dan Nggak Keluar Lagi Sekarang Enak Keluarnya Enak Itu Bu Ini Kita Aktifitasnya Seperti Biasa Teman Ada Besi-bersi Dulu Nanti Habis Terus Mas Hoki Juga Bikin Video Kayaknya Hari Ini Kita Upload Empat Video Hari Ini Kita Upload Empat Video Coba Nanti Comment Comment Apa Yang Mau Diganti Dibat Apa Kalau Ada Saran Semen Comment Comment Nanti Tak Terap Ini Motor Jadi Mungkin Review Seperti Ini Aja Kita Tes Rate Nanti Aja Ini Review Aja Jadi Kesimpulannya Kalau Sampean Mau Ambil Unit S-MEC Kalau Sampean Sampean Mau Ambil Unit S-MEC Ambil Aja Menurut Saya S-MEC Dan Berat 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 Enggak Seberat S-MEC S-MEC Yang Dulu Tapi Ini Lebih Ramping Lebih Slim Terus Gak Ada S-MEC Mesin S-MEC S-MEC Spesifikasinya Mesin S-MEC S-MEC Cuma Bodinya Aja Lebih Lebih Beda Lebih Gaggar Lebih Slim Listingnya Yang Beda Pasti LISTING 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 Beda S-MEC LAMA LAMAS 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 Terima kasih Dan teman-teman Juga support channel ini Jangan lupa Subscribe Biar aku tambah semangat lagi Kontennya Request apa Tentang motor ini Nanti kita gas aja Teman-teman Saya ini review of one deh Support Kita review Support Kita review Loh itu langsung Di Ano ya Dua Kita review Support Support Bentar lagi Mas Soti Pokoknya hari ini Kita 4 Kita 4 Jadi buat Teman-teman Itu aja ya Ini review-nya Review-nya yang mungkin Tidak terlalu detail Tapi Saya rasa Ini worth it Untuk kalian beli Kalau kalian Percinta Matic Bonsor ya Karena Di Apa Yang lain Daripada S-Mac Kayak Honda itu Itu Oke sih Canggih juga Keren juga Cuma harganya kan 90 jutaan Ya Lebih mahal Jauh dari ini Dan Saya rasa ya Matic Bonsor 250 Yang worth it Untuk kalian beli Di 2004 S-Mac Nah ini kita beli Di Lumajang sini Di Restu Yamaha Restu Motor Jadi buat teman-teman Yang mau beli Uli Yamaha Bisa Langsung Datang ke situ Ini bukan endorse Ini bukan endorse Ini beli sendiri Memang Tak Rencananya Tak buat Konten Sama Sama Itu aja ya Teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak